Event wedding 2023 mulai ramai dan para WO dan penyedia tempat wedding mulai menyiapkan harga dan konsep wedding di tahun 2023 nanti, salah satunya Novotel Palembang yang kembali menggelar wedding organizer gathering untuk menyambut wedding di tahun 2023. Tahun 2023 tinggal hitungan minggu. Dunia perweddingan sudah mulai menyiapkan konsep dan tempat serta harga yang pas bagi para calon pengantin untuk menikah di tahun 2023 nanti. Para WO dan penyedia tempat wedding sudah mulai berdiskusi untuk menata konsep wedding. Salah satunya, Hotel Novotel Palembang yang menyediakan tempat wedding kembali menggelar wedding organizer gathering untuk menyambut tahun 2023. Trison Fauza, eksekutif asisten manajer Novotel Palembang menyebutkan gathering ini merupakan rangkaian dari strategi menyambut tahun 2023 terkait wedding karena setelah pandemi, menurut dia banyak pasangan yang sudah mulai merencanakan pernikahan. Ini adalah bagian dan rangkaian dari strategi kita untuk menyambut tahun 2023 terkait dengan wedding kita karena setelah pandemi, banyak pasangan-pasangan yang sudah mulai merencanakan untuk weddingnya. Nah, bagian dari itu kita coba menggandeng dan membuat lebih erat lagi hubungan kita dengan WO karena WO ini, wedding organizer ini adalah bagian atau komponen yang paling penting dalam suatu acara. Hampir tidak, hampir dibilang semua kegiatan yang di hotel kami itu semuanya menggunakan WO. Mungkin dulu bisa dihendal oleh keluarga, tetapi seiring dengan waktu, dengan banyaknya ide-ide permintaan dari pasangan pengantin, semua itu kalau bisa berjalan dan lancar tentu harus menggandeng WO. Jadi tujuannya pertama adalah mempererat hubungan kita dengan WO yang selama ini memang support. Sementara itu beberapa wedding organizer menambahkan untuk paket pernikahan saat ini ditawarkan lebih menarik seperti ambil paket wedding sekaligus dapat bulan madu gratis atau dapat kamar menginap di hotel-hotel. Sedangkan konsep pernikahan sendiri lanjutnya sangat bervariasi, namun masih tetap yang paling dominan ialah konsep wedding modern. Paling banyak digunakan masyarakat ini? Kalau per tahun sepertinya beda-beda ya, kalau di tahun 2022 ini itu lebih banyak ke modern atau wedding internasional. Bayangan di 2023 nanti? Di tahun 2023 sepertinya itu sama, di tahun 2022 lebih banyak ke modern dibanding ke adat. Misal dalam satu bulan itu ada sepuluh wedding, mungkin ada adat musuh, misal ada palembangnya itu paling debat. Sisa itu modern atau internasional. Internasional seperti apa, Kak? Seperti misal di konsep pakaian mereka tidak memakai baju adat. Terus di acara prosesi masuknya tidak menggunakan adat. Dan kalau internasional, dari segi makanan, dari segi musik, pakaian, pasti lebih ke internasional. Dan lebih banyak mereka mendatangkan artis. Seperti saya minggu kemarin, di Dika. Alhamdulillah kalau sekarang itu sudah lumayan rame lagi. Berapa bulan ini dunia wedding semakin banyak lihat. Apalagi kayak sekarang, hari ini kan Noko Tal mengeluarkan promo-promo baru untuk tahun 2022. Gerberakan apa yang bakal dibangun di 2023, Kak? Yang pasti bikin promo, misal paket honeymoon lah. Jadi ada paket wedding, itu dibikin juga dapat free honeymoon. Bisa juga mungkin nantinya bisa kita bikin free kamar untuk di hotel. Irawan, PAL TV.